Intro Saudara pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengeluarkan surat edaran meliburkan sekolah karena kabut asap yang semakin hari semakin tebal menyelimuti wilayah Muara Sabat. Karena kabut asap semakin parah, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali meliburkan pelajar selama 3 hari ke depan. Jika dalam 3 hari ke depan kabut asap belum juga berkurang, maka di Sdik Tanjung Jabung Timur akan kembali mengambil kebijakan. Sekolah yang diliburkan mulai dari PAUD, TK, dan semua sekolah dasar, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Sebelumnya, Dinas Pendidikan sudah meliburkan pelajar tingkat PAUD dan TK, namun karena kabut asap semakin parah, Dinas Pendidikan kembali mengeluarkan surat edaran libur bagi pelajar. Untuk para guru tetap standby di masing-masing sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Junaidi Rahmat, mengatakan, hasil dari koordinasi Dinas Pendidikan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka pihaknya mengeluarkan surat edaran libur bagi pelajar selama 3 hari ke depan, mulai dari tanggal 5 sampai tanggal 7 September. Jika dalam 3 hari ke depan udara masih dalam kategori tidak sehat, maka Dinas Pendidikan akan kembali meliburkan pelajar. Sekolah anak-anak PAUD semuanya, kemudian anak sekolah SD semuanya, semua kelas sampai dengan kelas 6, kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ya kalau masih kondisinya sangat tidak sehat, kondisi udara ini sangat tidak sehat, itu tetap akan kita perpanjang dulu, sampai dengan kondisi membaik, dan terus kami akan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan.